Menjelang laga semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia PS Vietnam, polisi berencana akan mengawal kedatangan Timnas Vietnam menuju Stadion Utama Glora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat 6 Johananahuri 2023. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan mengatakan bus Timnas Vietnam bakal dikawal mobil rantis. Mereka tetap naik bus tapi ada kendaraan rantis yang ikut mengawal ujar Zulpan kepada wartawan Kamis 5 Januari 2023. Untuk pengawalan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kejadian serupa saat laga Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di sana. Di manasan itu bus Timnas Thailand dilampari oleh supporter Indonesia. Mantan Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan ini mengatakan bakal ada pengamanan yang lebih ketat terhadap rombongan pemain dan ofisial Timnas Vietnam besok. Selain kendaraan rantis, selanjutnya Zulpan bakal ada pengawalan dari polisi lalu lintas juga kepada rombongan Timnas Vietnam besok. Di samping tentunya menggunakan pengawalan dengan kendaraan pengawalan lalu lintas ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Thailand mengalami kejadian tak enak sebelum menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis sore 29 Desember 2022 yang lalu. Bus yang mereka tumpangi diadang supporter Indonesia hingga kacanya pecah. Video seperti Indonesia mengadang bus Timnas Thailand sebelum melakui pertandingan grup APLA FF 2022 ini viral di media sosial. Banyak yang mengecam termasuk dari dalam negeri sendiri. Para pendukung Indonesia dianggap sudah bertindak di luar batas. Mereka memukul-mukul kaca bus dan menimbulkan kepanikan pada penggawa tim berjuluk gajah perang.